Econ ya? Enak, iya Ngisi Ngisi terus Ngisi terus Ngisi ya Mantap ya Mantap ya enak Enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Kang Oprak Oke om bro, kali ini saya mau memberikan tutorial Penyebab mobil Soluna 15 ini dia Borosumurya Jadi ini mobil Soluna Matic 15 Jadi penyebab awal Mobil Soluna ini RPMnya cuma naik turun saja bro ya RPMnya naik turun Tapi BBM bisa dapat 1.13, 1.14 Kalau gak salah data onernya ya Saya lupa juga Terus Setelah Dilakukan penggantian map sensor ini om bro ya RPM bener normal RPMnya gak ngayun, gak naik turun lagi Tapi BBMnya itu jadi 1.9, 1.10 om bro ya Jadi ini untuk dalam kota Dibuat semi om bro ya Kayak ada dalam kotanya Ada luar kotanya om bro ya Ketemunya itu segitu Nah oke, jadi untuk Map sensor yang dipasang sendiri Ini map sensor punya Avanza om bro ya Jadi sekarang mau diganti lagi Ini mau saya ganti pakai map sensor punya Grid Corolla om bro ya Nah jadi untuk model map sensornya itu seperti ini Ini punya grid Corolla Saya beli copotan Copotan Singapura om bro ya Jadi ini dia ori Cuman dia copotan Nah kalau beli ori copotan itu Dapat sama pangkonnya seperti ini Sama bracketnya Sama soketnya juga Dapat om bro ya Ini soketnya saya lepas Jadi nanti soketnya tetap pakai soket yang aslinya om bro Karena untuk punya Corolla dan Soluna Soketnya sama aja om bro ya Oke kalau punya Corolla Kalau kita pasang langsung disini Tidak bisa om bro ya Karena arahnya itu berlawanan om bro Nah ini kalau punya Soluna Bracketnya ini dia menghadap ke kanan om bro ya Arah soketnya ini ya Ini punya Corolla ini Kalau kita pasang bracketnya seperti ini Dia menghadap ke kiri soketnya Kalau Soluna Nah dia kebalikannya dia ke kanan Sedangkan soket punya Corolla Punya Soluna sendiri Dia ada di sebelah kan om bro ya Jadi kita tukar untuk map sensornya Jadi ini kita lepas Mau saya lepas dari bracketnya om bro ya Map sensornya Untuk om bro yang belum tahu cara ngelepas Map sensor dari bracketnya Om bro bisa lihat video ini Saya kasih tunjuk caranya om bro ya Jadi di bagian bracket Bagian ujung Paling depan ini Disini ada kelebihan Semacam penguncinya om bro ya Ada besi yang lebih muncul Nah ini itu sebenarnya dibuat kunci map sensor Biar dia tidak lepas Nah jadi caranya om bro tekan ke dalam Terus setelah itu om bro tarik seperti ini Kalau bagian pengunci Besinya di dalam Yang di atas ini dia sudah masuk ke dalam Seperti ini Nah om bro tinggal tarik saja om bro ya Jadi pastikan untuk bagian ujungnya itu Dia lurus dulu Penguncinya lurus Baru bisa ditarik Punya korola pun sama om bro ya Cuman bedanya kalau di korola Besi yang muncul di bagian depan ini Dia Kecil banget om bro ya Jadi om bro Kalau misal pakai tang itu susah Jadi Om bro bisa pakai cara Menggunakan obeng om bro ya Obeng main Kalau bisa pakai obeng Yang sudah tidak dipakai om bro ya Nah ini saya kasih contoh pakai tang ring ya Tang snap ini Susah agak bisa om bro Nah Jadi pakai obeng Obeng main Dipukul pelan-pelan Atau om bro bisa pakai besi Apa saja Intinya yang lincip ya Seperti ini Nah bukan lincip ya Kayak dia itu Pipih gitu lah om bro ya Nah itu baru bisa Nah ini om bro pukul pelan-pelan Pastikan dia kena besinya Jangan sampai kena map sensornya Karena map sensor ini plastik Kalau om bro pukul Sampai kena pukul Nanti dia bisa pecah Oke Nah oke om bro Jadi untuk caranya Seperti itu om bro ya Nah ini sudah lepas Caranya sama Untuk ngelepas bracket Dari Untuk ngelepas bracket Map sensor ini Punya soluna Punya grid corolla Caranya sama om bro ya Oke selanjutnya Tinggal kita masukkan Untuk arahnya Pastikan jangan kebalik lagi om bro ya Nah jadi Kita Posisikan Lurus Seperti nanti Socket aslinya Yang ada di Soluna ini om bro ya Jadi kita pasang Seperti aslinya Kalau punya soluna Arahnya om bro ya Maksudnya Kita pasang Arahnya itu Sama seperti aslinya Nah seperti ini ya oke Lanjut Kalau sudah kepasang gini Om bro Lebarkan lagi Untuk bagian penguncinya ini Biar dia juga Gak lepas om bro ya Sebenernya Gak dilebarin Juga gak masalah om bro ya Karena dia Masuknya udah rapat Untuk ngelebarin Besinya ini Untuk ngunci lagi ya Ini pakai Tang snap Tang snap ring ya Nah jadi Dilebarin gini om bro Nah oke Nah ini udah ngunci om bro ya Ini udah kuat Om bro tarik-tarik Sudah gak bisa Nah jadi untuk Cara ngelepasnya Seperti itu Dan cara pasangnya Seperti ini Oke kalau sudah Kepasang seperti ini Lanjut Sekarang tinggal Kita pasang saja Ke bagian Mobilnya om bro Oke disini Tinggal kita Masukkan Selang yang Bagian bawah Yang masuk ke Intek ini Selang map sensornya ya Terus kita Baut disini Pakai kunci 10 Om bro ya Pakai kunci 10mm Nah setelah itu Kita pasang Soketnya om bro Nah ini untuk Soket map sensor Punya soluna Dan punya korola Ini sama om bro ya Nah disini Ada kendala sedikit Ada masalah sedikit Ternyata disini Untuk soket Bawaan mobilnya ini Soket Map sensornya Ini dia Pengaitnya itu patah Jadi dia Gak bisa bunyi klik Ketika kita Masukkan ke bagian Map sensornya Beda dengan Yang soket korola ini Nah itu tadi Om bro bisa dengarkan Suaranya Bunyi klik Ketika saya Kasih Soket yang punya Soket yang punya Korola om bro ya Nah jadi disini Untuk Soket punya Soluna sendiri Ini disini Saya pecah om bro ya Saya pecah Saya ambil Kabel dan skunnya om bro ya Karena nanti Biar Bisa masuk Ke soket Yang Mau diganti Yang punya korola Biar kabelnya ini Tidak sambungan om bro ya Jadi tetap pakai Kabel aslinya Tanpa sambungan Nah jadi tujuannya Seperti itu om bro Disini Kenapa saya pecah Karena memang dia Sudah rusak Jadi sekalian aja Dirusak om bro ya Biar lebih cepat Dan simple Untuk pengerjaannya Om bro Oke disini Dilepas Dan pastikan Waktu pasang Dia Tidak kembali Om bro ya Nah ini Untuk kabel Yang Yang ada Di soket Korola Nah ini Sudah saya Lepas semua Sudah saya Copot Dari soketnya Jadi biar Tidak sambungan Nah terus Disini Soketnya Jadi soket Kosongan Seperti ini om bro Tinggal kita Masukkan saja Nah Pastikan dia Bunyi klik 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 Tadanya dia Sudah masuk Semua Om bro Sudah sip Lanjut Kita pasang Untuk bagian Plastik depannya Nah ini Dibuat pengunci Skunnya Biar dia Tidak lepas Om bro Nah ini Baru Mantap Om bro Ya Klik Oke Om bro Jadi Salah satu Penyebab Mobil ini Jadi boros Itu Dari Mark Sensor Nah Jadi Ini Mobil Sudah Dites Karena Ini Video Aslinya Sudah lama Dan ini Baru saya upload Karena Sekarang Sudah tahu Hasilnya Jadi Mobil ini Sudah boros Eh Maaf Jadi Mobil ini Sudah irit Sudah Gak boros Lagi Setelah Diganti Map Sensor Ini Nah Selain Mengganti Map Sensor Ini Juga Disesuaikan Sama AFR Nya Juga Distel Ulang Jadi Ketemunya Irit Nah Untuk Penggantian Sendiri Ini Pakai Grid Corolla Atau Punya All new Corolla Nah Omro Bisa Pakai Map Sensor Ini Dibuat Mobil Solunanya Omro Mau Pakai Map Sensor Mobil lain Pun Juga Bisa Contohnya Seperti Punya Avanza Seperti Tadi Bisa Pakai Punya Kijan Juga Bisa Atau Pakai Punya Lainnya Juga Bisa Nah Jadi Intinya Kalau Misalnya Dirasa Setelah Omro Melakukan Penggantian Map Sensor Dan Dirasa Itu Kok Mobil Jadi Dilarinya Seperti Berat Terus Jadi BBM Semakin Lebih Boros Nah Itu Omro Jangan Lari Kemana Mana Jangan Periksa Atau Merubah Setelan Yang Lain Lainnya Tapi Omro Tetap Fokus Di Bagian Map Sensor Karena Omro Mengalami Seperti Itu Setelah Melakukan Penggantian Map Sensor Jadi Omro Balikin Lagi Fokus Ke Map Sensor Omro Coba Ganti Yang Lainnya Jadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh